Baik, yang pertama, tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi dua orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin Kementerian untuk memajukan pendidikan. Dan beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikannya sebagai gerakan, gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Kalau Pak ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi tiga atau jadi dua sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu adakah? Ya. Kementerian tingginya beda? Saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar dan menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar dan menengah itu, nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non-formal. Tapi Bapak sempat bertanya enggak sih Pak, kenapa pendidikan itu Kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebetulnya atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Tidak ada alasan dari beliau kenapa Kementerian itu dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas Kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak, isinya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan takta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isinya mengikut apa-apa? Baik, dua hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sukmi Dasko dan kami menandatangani dua dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari Menteri dalam Kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, setia kepada negara kesatuan publik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden, serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.